Intro Selom Semangat pagi Buat anak-anak rantau Tetap semangat Untuk kali ini teman-teman Saudara-saudara Saya Membagikan Sebuah topik Dan tema yang sama Yaitu Misteri kehidupan Anak rantau bisa Nah Anak rantau Sekali ini saya akan bahas Apa yang harus kita perhatikan Ketika kita merantau di daerah orang Buat teman-teman Ketika kita Merantau di daerah orang Atau keluar daripada Pulau kita Dari kampung kita Yang harus kita pahami adalah yang pertama Jangan samakan kampungmu Dengan kampung Yang akan kamu Datangi Kenapa? Kalau Ibaratnya Kita Kita sebagai ayam jantan Ayam jantan Ayam jantan Di dalam Kampung kita Tapi kita harus Berubah Ketika kita pergi ke kampung orang lain Kita harus jadi betina Dalam istilah ini adalah Kita harus Memiliki Yang namanya dengan Pola fikir yang berbeda Kita harus memahami bahwa Ketika kita ada di sana Bukan kita penguasa di situ Jadi kita harus memahami hal itu Dan kita Coba untuk Ikut Di dalam bagian tersebut Sehingga kita Bisa berada di sana Dengan penuh ketenteraman Penuh kedamaian Dan penuh sukacita Yang kedua adalah Kita Harus Bisa Beradaptasi Di dalam lingkungan Yang akan kita datang Yang kita Ketika kita masuk di sana Kita harus bisa memiliki Yang namanya dengan Adaptasi Jadi kita harus Harus bisa Beradaptasi Di daerah yang akan kita datangi Kenapa? Karena di situ Tidak sama Seperti kampung kita sendiri Yang ketiga Adalah Buang rasa sombong Dalam diri Banyak anak-anak rantau Anak-anak berantau Yang sombongnya Minta ampun Ketika dia merantau Ini harus kita pahami Sebagai anak-anak rantau Yakin bahwa Ketika anda sombong Ketika anda memiliki Sifat sombongmu Ayam jagomu Seperti ayam jago Ayam jago Kalau kita memiliki Sifat ayam jago Kita harus berusaha Menundukkan diri Ketika kita berada Di daerah orang lain Kenapa? Karena kita ke situ Mau mencari pengalaman Mau bekerja lah misalnya Kita mau sekolah lah misalnya Jadi kita harus memiliki Yang namanya Tunduk Dengan daerah tersebut Tunduk bukan dalam hal ini Harus kita Sujud di depan mereka Tidak Tapi kita harus ikut Alur di situ Kita harus ikut Dengan suasana di situ Jadi Ketika kita berada di sana Kita Kita juga Dihargai Kita juga Diberikan kebebasan Untuk berteman dengan mereka Teman-teman Kalau kita berada di rantau Kalau kita berada di daerah orang Kita harus dapat Memposisikan diri kita Siapa Ketika kita berada di sana Karena ketika kita ada di situ Kita Mengerti Dan memahami Siapa kita Ketika kita ada di sana Jadi Untuk saat ini Untuk topik kali ini Mari teman-teman Coba Pahami Yang terakhir Yang keempat adalah Jadilah berkat Dimana kamu berada Anak-anak Tuhan Ketika kita Merantau di daerah orang Jadilah berkat Bagi mereka Janganlah Jadi Kutub Bagi mereka Maksudnya adalah Kalau kita jadi berkat Bagi teman-teman kita Bagi orang-orang Ada di sekeliling kita Di perantauan Berarti kita diakui Ini adalah anak Tuhan Ini adalah orang yang Mau berubah Mau berteman dengan kita Kemudian Kalau kita jadi kutub Kepada mereka Yang jadi mereka Menyesal Ketika ketemu dengan kita Masalah terus timbul Masalah terus timbul Dan itu Menghacurkan Masa depan kita Yang cerah Jadi untuk itu Anak-anak Tuhan Yang ada di perantauan Saya percaya Kita memiliki Sifat dan karakter Seperti Kristus Kita mampu Mencari berkat Bagi Orang lain Bagi Teman-teman Di sekeliling kita Sekian dari saya Saya Sapa kita dengan Kasih Kristus Shalom Anak Rantau Bisa Sampai jumpa